Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan servis Rp50.000 pada kendaraan teman-teman ya mobil Avanza E tahun 2019 apa aja sih servis dan kegunaannya apa aja nanti kita jelaskan sekarang kita lihat kilometernya ya kilometernya ini Rp51.000 teman-temannya sebenarnya sih sudah kelewat Oke teman-teman sebelum kita melakukan pengecekan sambil mekanik melakukan pengecekan mesin ya dan servis kita lihat dulu servis Rp50.000 km itu untuk komponen mesin yang harus kita lakukan adalah ganti oli mesin sudah diganti ganti saringan oli mesin atau filter kemudian periksa cairan pendingin disini tapi kalau posisi panas jangan di buka tunggu agak dingin sama yang yang disitu ya di reservoirnya kemudian periksa busi-busi ini untuk agia seribu dan etios periksa busi periksa baterai jadi baterai ini ya yang kita periksa itu dari mulai kekencangan kemudian apakah kotor kalau kotor dibersihkan siram air panas misalnya corrosive ya kemudian air haki jangan lupa di positif juga dipastikan kencang ini kencang dan bersih kemudian pengikat-pengikatnya ini ya pengikat sini pengikat situ bracketnya ini juga jangan jangan goyang dan jangan terlalu keras itu pasangnya teman-teman ya kemudian kalau kita bisa isi air haki terus ada yang tumpah-tumpah disiram juga dengan air biasa dan nggak corrosive kemudian periksa saringan pembersih udara saringan udara yang disini teman-temannya itu diperiksa kalau memang kondisi jalan berat ya diganti kalau rusak parah ya sebenarnya ada juga pemeriksaan COHC ya ada saat gas buang saat tidak tapi karena nggak ada alatnya nggak dilakukan kemudian pemeriksaan pedal kopling setiap servis ini rata-rata pemeriksaan pedal kopling dilakukan teman-temannya contohnya disini ini pedal kopling di 40.000 juga dicek 50.000 harus dicek karena pemeriksaan pedal kopling ini sangat menentukan keawetan dari kampas kopling bisa pedal rem dan rem parkir kampas rem belakang dicek brake pad dicek minyak rem dicek teman-temannya minyak kopling minyak power steering kalau ada ini kan nggak ada ya karena EBS proper propeller shaft dilumasin karena disini nggak bisa dilumasin nggak bojoin dan penutup dulu dicek kencangkan boit-boit propeller shaft dicek jadi dikencang-kencangin di supaya nggak ada potensi kendor seperti itu kondisipan dicek ya teman-temannya tekanannya dicek depan belakang teman serep ben di rotasi dan di balancing supaya setirnya enak nggak getar periksa lampu-lampu klakson wiper washer kencangkan mur dan boit-boit pada sasis bodi nah kalau pengincangkan mur pada boit-boit itu dari mulai dudukan sok dudukan eh apa namanya lower arm bojoin semuanya kita cek teman-temannya kita periksa apakah ada potensi kekendoran begitu untuk service 10.000 atau di 50.000 teman-teman ya berarti 10.000 ke 5 memang service rutin harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih berat oke teman-teman sekian informasinya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi